Intro Assalamualaikum, selamat pagi pembaca Postkota dan pemirsa Postkota TV Bagaimana kabar anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat Seperti biasa, bertemu dengan saya Triasa Primita dalam Headline News Harian Postkota edisi Senin 6 September 2021 Sejumlah informasi menarik akan tetap kami sajikan pada edisi kali ini Di antaranya, manusia karung menjamur di kawasan penjaringan khususnya di Jalan Pluit, Waduk Pluit, Jakarta Utara Kebanyakan dari mereka berharap belas kasih dari para pengendara Sudah beberapa bulan ini, terutama saat weekend, manusia karung bermodalkan kantong plastik hitam berukuran besar Duduk di bawah pohon berjejer di atas trotoar seperti layaknya ada yang mengkoordinir Bahkan, tak sedikit dari mereka yang membawa anak-anaknya Dan manusia karung ini berharap belas kasihan ke para pengendara yang melewati sekitar kawasan Pluit Tak hanya manusia karung, manusia gerobak pun ikut membaur dan memarkirkan gerobaknya di pinggir jalan Terkait maraknya manusia karung dan juga manusia gerobak tersebut Masyarakat meminta kepada pihak Pemprov DKI Jakarta untuk segera menertibkan Selanjutnya pemirsa ada berita kriminal Polres Metro Jakarta Selatan akhirnya berhasil mengungkap pembunuhan gadis muda Yang ditemukan tanpa busana di dalam sebuah kamar hotel di kawasan Cilanda Tersangka berinisial AA 41 tahun yang merupakan teman kencan korban ditangkap di wilayah Bojonggede Kabupaten Bogor Ia diduga melakukan pembunuhan terhadap wanita muda berinisial LD 21 tahun Yang ditemukan tanpa busana di dalam kamar di penginapan tersebut Berdasarkan informasi, korban sempat berhubungan intim dengan pelaku sebelum dibunuh Dalam pemeriksaan awal polisi, HP milik korban hilang Kemudian selain itu ada juga sejumlah tanda-tanda kekerasan di bagian pundak dan leher wanita tersebut Yang diduga menjadi penyebab korban meninggal dunia Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Aziz Andrian Syah menjelaskan Bahwa AA kemungkinan adalah terduga pelaku pembunuhan tersebut Beralih keberitaan selanjutnya, pemirsa poskota punya perkembangan kasus suami yang tewas dicekik istrinya sendiri di Serang Berdasarkan informasi terbaru, korban merupakan sosok yang pekerja keras sekaligus rajin beribadah Mengawali cerita tentang sahabat masa kecilnya, Mulyani tak kuat menahan air mata Ia sama sekali tak menyangka bahwa sahabat karibnya harus pergi dengan cara tidak wajar Menurut Mulyani, korban merupakan sosok pekerja keras dan juga rajin ibadah Karena sejak kecil sahabatnya itu sudah hidup susah lantaran keluarganya bercerai Sehingga mau tidak mau korban harus bekerja untuk mengurangi beban ibunya seorang diri Lama tidak mendengar kabar, Mulyani justru memperoleh kabar duka Bahwa korban sudah tewas dengan luka cekikan di leher akibat dilakukan oleh istrinya sendiri, Foilia Mulyani berharap persoalan yang menimpa sahabat karibnya itu bisa segera menemukan titik terang Itulah tadi sejumlah informasi yang kami sajikan pada edisi kali ini Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi pembaca yang ingin mengakses berita lainnya bisa langsung kunjungi website kami hanya di www.pospota.co.id Saya Ria Saprimita bahwa kini seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan ya Wassalamuala Terima kasih telah menonton! Terima kasih.